Oh memasang sesuatu ya untuk rambu-rambu peringkatannya, area dilarang parkir, kendaraan motor, dan mobilnya Nah beginilah situasi sekarang, ini sudah ada tanamannya ya dibikinnya Halo pak Nah ini ada drenasi teman-teman, dibuat Wah ini ngapain nih, ngapain tuh? Kalau kayak kamu susun bayam ini, dipegang Jakro atau Pemda gitu pak ya? Oh sekarang Jakro Oke nah itulah teman-teman permasalahannya, oke makasih pak ya Semoga permasalahannya cepat diperstaikan Oke semua orang punya hak ya, mari bu Cukup berani lah ya menggunakan kendaraan pribadi Nah oke Pak jalan aja pak, saya mau ke kampung ini ke kampung gampung Bapak kalau mau kampung gampung, tersolong kameranya jangan di minta, apa pun dari mana NAMASTE NAMASTE KAMARAN Oke, halo teman-teman, kali ini sekarang saya sedang berada di kawasan Jis ya, tempatnya di Planusia Barat. Oke, ini berada di Papango, tempatan Kanjem Priuk, Jakarta Utara ya, tadinya saya mau ke Danau Cincin karena sudah malam, jadi saya tidak jadi ke Danau Cincin ya, karena ya untuk situasi di sana ya tidak kemungkinan ya, karena saya akan sia-sia untuk ke sana, karena nanti akan gelap ya. Oke, jadi mari kita telusurin untuk sekitaran kawasan, ya sekitaran kawasan dari di sini ya, termasuk saya akan sampai ke nanti ke stasiun sementara Jis ya, oke. Oke, selanjutnya sekitar teman-teman, main bola ya, bola plastik ya, seperti kegiatan saya waktu dulu teman-teman, nah, kegiatan saya teman-teman, kita teman-teman waktu dulu ya, waktu kita masih kecil. Ya, kita main bola ya, sama waktu itu saya tinggal di Neger Lama, Sumatera Utara ya, atau tempatnya di Rantau Perapat. Ya, saya suka misalnya ada genangan air di kebun kelapa sawit, ya kami situs keluarga antara anak-anak ya, masih saudara teman-teman, jadi main-main di, oke, halo, di apa teman-teman, di sekitar kebun sawit ya. Nah, sana ada pembangunan, apa, pompa ya teman-teman ya, pompa air, sentiung lagi di teman-teman ya. Ada juga di sekitar sana untuk pembangunan tol harbor ya, harbor 2 kalau nggak salah. Oke, jadi mari langsung, nah ini tergenang ya teman-teman, jadi orang-orang sekitar, anak-anak sekitar dia main di sini ya, ada kepleset, main sepeda itu, ada yang becek-becekannya, nah itu. Nah, oke, ya jadi memang ya sumber-sumberan kayak gini asik teman-teman ya untuk main-main di air gini ya, oke. Nah, inilah gistadion yang modern, tapi ya untuk apa teman-teman, untuk kendaraannya teman-teman ya masih ya kayak gini ya, Waktu itu ada kayak misalnya konser, ini rame banget teman-teman untuk sekitaran plaza apa ini, plaza barat ini. Jadi diharapkan semoga, semoga secepatnya untuk pembangunan stasiun gist ya teman-teman yang di sana, itu cepat dibangun ya. Tapi nanti katanya sebelum dari stasiun besarnya, jadi nanti akan ada stasiun sementara atau temporari ya di bagian sana, dekat kampung Bayem teman-teman. Eh, kampung Bambu ya, kampung Bayem masih di sininya. Oke, nanti saya akan nyorot untuk kampung Bayem yang sekarang sudah jadi bagus ya, sudah rapi sama kampung Bambu ya. Nah, kampung Bayem sekarang sudah jadi kampung susun ya, kampung susun Bayem, tapi waktu itu ada masalah ya teman-teman, ya mereka mungkin terkait biaya gitu ya. Nah, disini ada bus, gist ya, gistiga, ke arah Harmony, dan ada juga 12P ke arah pengangsaan 2 ya, stasiun LRT pengangsaan 2. Ada juga 14 ke Senin ya, terminal Senin, nah ini laudek ya, sama apa juga teman-teman ya sebenarnya ya, tapi dia nggak pake laudek ya teman-teman ya untuk yang ke pengangsaan 2, bukan sama teman-teman. Dia nggak pake laudek ya, tapi dia turun semi BRT lah ya, semi BRT gitu. Dia menurunkan juga di halte gitu ya, sama di pelang bus stop. Ya, beginilah teman-teman situasi gist, ya pelasih barat. Oke, memang sepertinya disana itu disengaja ya untuk tempat limpahan air ya, gitu ya. Karena waktu itu, itu bentuknya kayak ada rumpur-rumpur gitu ya teman-teman. Nah, ini. Jadi, hari minggu ini buka ya, untuk disini. Ada caranya ya, welcome for community. Kalian bisa cek lah ya di Jackin Stadium, untuk di Instagramnya ya. Ada ibu-ibu ya teman-teman, ada cara kayak, apa ya, yo, apa, senam gitu lah teman-teman ya. Nah, begini situasinya. Kita nggak bisa masuk ya. Dan sebelah sana itu, perintasan kereta dan ada juga tol sana ya. Tol aktif, tol pelabuhan. Oke, nah inilah gate-nya ya. Gate untuk masuk. Itu untuk luarnya. Tapi kadang-kadang juga itu bisa difungsikan untuk masuk ya. Nah, kita bisa scan barcode kita di sini. Ya teman-teman ya. Nah, ini untuk barcode. Oke, sini juga bisa mengidentifikasi untuk temperatur suhu kita ya. Nah, tadi kita normal ya untuk suhu kita. Nah, ini. Luusau ya. Oke, ini ada jam juga dan tanggal ya. Oke, di sini sepi ya teman-teman ya. Oh, ada ya. Oke. Jadi, mari kita langsung ke sana ya teman-teman. Oke, ini sepertinya ada pagar gini teman-teman. Mungkin mau dibuat sesuatu lo ya. Tuh nggak tahu ya untuk membatas aja ya. Untuk fasilitas transportasi, ya inilah yang namanya. Ada juga mikrotrans di sekitar sana. Berlewatan ya. Tadi saya udah jelaskannya untuk rute-rute dari bus ini. Oke, nah seperti yang kalian lihat ini adalah sore hari atau petang ya. Oke, kita belok ke sini. Ini sepatu saya licin ya teman-teman ya. Saya harus hati-hati. Takut jatuh, ya. Bisa pula teman-teman. Nggak ada kucing kita. Oke, sekalian saya menunjukkan bagaimana akibitas sore hari di sini. Nah, itu ada bus angkutan karyawan ya. Ada orang dari komunitas. Oh, mau pasang sesuatu ya untuk rambu-rambu peringatan ya. Area dilarang parkir, kendaraan motor, dan mobil ya. Nah, beginilah situasi sekarang. Ini sudah ada tanamannya ya, dibikin ya. Untuk drenase atau gotnya, saluran airnya kayak gini ya. Tapi sayangnya ini ada orang buang sampah ya. Nah, inilah sekitan sini. Kelihatan orang sibuk ya teman-teman ya. Untuk grafik-gfikannya itu ada angkut berat ya. Jadi kita lihat-lihat ke pandangan sini. Saya nggak kenal tanya untuk nomornya ya. Mata saya udah rabun. Ini di jalan Danau Sunter Barat ya. Saya akan ke jalan Sunter Termai. Raya. Oke. Sekali saya akan melihat untuk proyek perlebaran jalan yang sedikit teman-teman. Ada proyek perlebaran jalan sana. Jadi saya tidak akan... Oke, saya akan balik. Menggunakan bus ya, bus. Nah, ini 14. Dia ke terminal Senin ya. Nah, sekarang nggak bisa muter lagi. Memangnya sekarang ini udah ditinjikan ya. Tapi nggak tahu apakah ini juga ditinjikan juga seperti itu. Yang pasti ini dulunya jadi tempat ladang untuk mencari uang ya. Bagi orang-orang polisi cepek gitu ya. Orang-orang biasa lah teman-teman yang warga bukan polisi gitu. Tapi dia disebutnya Pak Oga atau polisi cepek ya. Mereka minta-minta memanfaatkan untuk mencari nafkah ya. Nah, ini tinggi banget teman-teman. Nah, beda dengan jalan yang ini. Ini sudah tinggi teman-teman ya. Ini rendah. Semoga ini rotornya dipercepat lah ya untuk pembangunan ini ya. Ini ada pengadilan negeri. Dekarta Utara. Ya, saya berharap semoga... Ini berkelanjutan lah ya program gubernurnya. Oke, ini tinggi banget teman-teman. Saya mau kesana tapi ngeri ya. Sebenernya gampang aja ya kalau hati-hati. Nah, ini di sini teman-teman pakai lantai ya teman-teman ya. Saya menggunakan sepatu yang sudah... Apa? Sudah halus ya bawahnya ya. Nah, there's more space. Ini dia ke pengangasan 2. Oh, bersyukur supirnya bagus ya. Tapi ya kalau dia misalnya lewat dari sini. Ya, pasti dia kena... Kena apa ya teman-teman ya. Kena... Ya, saya akan laporkan teman-teman ya. Tapi ini bahaya juga teman-teman. Kalau ada orang miseng. Ya, basah lah kita teman-teman ya. Saya basah. Nah, ini ada orang bung sampah ya teman-teman. Kita lihat ya. Atau mungkin barangnya ketinggalan ya. Tahu lah. Ini licin. Saya perempuan aja. Oke, jadi dia muter ya teman-teman ya. Ini yang 14. Tidak terminasinan ya. Oke, mantap ya. Nah, ini banyak tangkut gratis. Saya mau ke Danau. Intinya, tapi udah gelap ya. Udah jam setengah enam. Dilarang stop disini. Oke. Tadi mungkin saya akan coba ke sana ya. Saya lihat dulu untuk peneruan. Oke, ada. Aman ya. Tadi saya lewat sini aja. Ini. Oke, saya akan coba lihat ya. Nanti saya akan jalan ke sana gitu. Ini ada bengkel ya teman-teman ya. Nah, ini plaso barat. Nah, ini lah waktu itu ya pengerjanya. Ada alat berat sini untuk membuat drenasnya kayak gini ya. Jadi ini baru ya teman-teman ya. Untuk gininya. Pasang sampe tanah. Nah, ini ya. Nah, ini ada banyak pager optik teman-teman. Diputus lah ya. Nah, belum ada penutupnya. Semoga ini dibuat penutup lah ya. Yang kuat, yang kokoh. Biar orang bisa jalan dari sisi sini. Nah, inilah jalan danau sunter Kerma ya. Raya. Sana ke rumah sakit Sulian di Taroso. Nah, ini ada teman-teman di lebar ya. Saya akan berok ke sana. Oke, inilah jis. Oke, jadi kita masih diluas ya untuk ada sini karena ini masih belum dibuka ya. Nah, ini akses untuk orang yang berjalan kaki dari pintu barat ya. Termasinya barat. Sana ada pelintasan kereta. Itu orang naik ojek ya. Nggak tau lah mungkin temannya ya. Nah, ini ya. Ini besar-besar kayak gini sayang teman-teman ya. Nggak digunakan. Tapi, bagi kita yang mau nyewa ya. Bisa ya teman-teman ya. Biar main di sini. Kita ya harus pesan ya di cari aja teman-teman informasinya di Jackin Stadium ya. Nah, inilah untuk drainasi ya lebar ya. Oh, beda ya. Seperti yang ini. Oh, sama atau gimana ya? Sama ya kayaknya ya. Sama yang bawah. Nah, ini ada kayak gini ditaruh. Oh, main hall lah mungkin ya. Oh, untuk goreng-goreng ya. Untuk membersihkan gitu mungkin. Untuk saluran fiber optic ya. Mungkin. Oh, itu bawah apa teman-teman ya? Oke. Kelihatan udah pada pulang ya untuk para pekerja. Ada apa untuk penggerak dari container ya. Oke, jadi ini masih ada material ya teman-teman. Belum dipasangkan ya. Disimpan dulu di sini. Waktu itu ya masih masa pengerjaan. Dari sini. Ini banyak teman-teman untuk orang jualan ya. Sampai sana ya. Lihat sana. Oke, ternyata ini udah bisa juga ya teman-teman untuk dilalui pengendaraan motor ya. Jadi kita santai aja. Dan tetap fokus. Oke, sementara dialihkan ke sana ya teman-teman. Masih belak, belum bisa lewat dari sini. Tapi ada motor juga ya lewat dari sini. Ya. Mungkin gini pemikirannya. Ngapun pula ya kita lewat dari sini. Jadi jalannya kecil, ini besar ya katanya. Nah, ini besar teman-teman. Nah, jadi ini dipakai sementara untuk dua arah ya. Jadi ada beberapa orang yang milih dari lewat dari sini teman-teman ya. Kalian lihat mukanya teman-teman ya. Dia nggak suka lihat muka saya. Jadi kita apa lah teman-teman ya. Santai aja lah ya. Lakukanlah apa yang kita lakukan. Oke. Sebenarnya untuk danau kincin sana ya teman-teman ya. Di belakang sana. Tapi udah malam saya nggak jadi ke sana ya teman-teman ya. Kita lihat situasi aja ya. Dan udah gelap nanti. Tapi yaudah saya sampai di arah kampung Susun aja ya. Mungkin ada SD. Jadi ya SD lah ya teman-teman ya atau SMP mungkin. Tau lah ya. Oke ini jalannya Becek ya. Saya lewat dari situ aja. Tapi kita harus hati-hati ya karena ada kendaraan mau menyilang. Nah ada di sekolah teman-teman. Oke kita tunggu. Lumayan patah juga ya. Tapi untuk kontainer nggak kelihatan ya untuk lewat dari sini. Mungkin ya pagi atau siang ya. Bisa lewat dari sini. Oke. Kita lanjut aja ya. Oh ini jalan juga teman-teman. Saya nggak lihat ya. Nah ini bolong ya. Jadi mereka jatuh itu ke sini ya teman-teman. Halo Pak. Nah ini ada drenasi teman-teman. Dibuat. Oke semoga trotor juga dibuat ya. Mungkin sini teman-teman. Akan dibuat ya. Tapi belum dipasangkan sama penutupnya teman-teman. Ini bisa langsung ke danau cincin ya tapi itu dipagar kayaknya ya. Kita mantau aja teman-teman ya. Dibuat itu kawasan komplek teman-teman ya. Pak. Ke sana bisa masuk nggak Pak ya? Ya. Ke sana bisa masuk nggak Pak? Belum bisa. Belum bisa Pak ya? Tapi ini bisa langsung uptes ke danau cincin kan Pak ya? Oh ke jalan lewatnya sebelah sana. Oh. Tapi kayaknya nggak boleh Pak sembarangan untuk masuk ya? Itu di pinggir tanggul itu. Oh dari sini Pak jalan gitu ya? Iya. Oh oke. Di luar pager. Kalau di dalam nggak bisa. Oke. Terima kasih Pak ya. Mari Pak. Oke jadi sementara belum bisa teman-teman ini karena memang ini komplek ya kelihatan dari Google Maps. Nah ini ada lahan besar Pak Bu. Lahan besar ya. Mungkin ini akan ditanamin. Nah itu ada tanaman ya. Tunas dari pisang. Tuan pisang ya. Nah ini kontainer teman-teman yang saya bilang tuh ya. Masih kecil lah teman-teman ya. Oke untuk aliran air deras teman-teman ya. Tanpa ada penampungannya di sini. Oke. Hebat juga ya teman-teman jalannya ya. Oke tapi nggak apa kita hati-hati. Jadi saya menginformasikan gimana situasinya sekarang teman-teman untuk kita ranjis ya. Nah ini di jalan sunter permeraya tanah ke Suliantai Saroso ya. Rumah sakitnya ya. Nggak jauh ya loh teman-teman kalau jalan kaki ya. Oke dari sini hanya orang penting dulu ya teman-teman nggak boleh masuk ya. Ini pintu proyek masih belum bisa berjabat dan sudah selesai ya. Oke ini masih ada membangun gini. Sepertinya mau masuk ya. Oh belum. Enggak ya. Oh ternyata airnya mereka oh mungkin dari situ teman-teman ya. Jadi yang misalnya kayak ada genangan kayak gitu ada kayak drenase gitu teman-teman lewat gini ya. Nggak tahu ya. Ini buangan dari toilet atau gimana saya nggak tahu ya. Oke. Nah ini kalian bisa berfoto-foto mungkin disini jis teman-teman. Oh ada pagarnya ya. Tadi saya mau mikir mau ke situ ya untuk lihat ngambil dari itu ya tulisannya itu ya. Jis. Oke ini bersih teman-teman. Nah ini ada pekunjuk. Barker rumah bukanlah. Oke jadi kita menaruh dari sini tapi aman ya kita ambil dari pinggir aja. Ini jalan luas ya. Jadi sementara dipakai dua arah ini teman-teman ya. Atau mungkin ini langsung teman-teman buat orang yang muter. Oh bisa aja ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ya. Untuk sana gitu. Tapi belum bisa digunakan secara penuh ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang lewat dari situ ya. Dari sebelah kiri. Oke jadi saya lewat dari sini aja teman-teman. Oke jadi untuk sekolah itu menggunakan tenaga ramah lingkungan ya. Nah ada solar panel. Jadi kita lewat dari sini teman-teman ya. Biar aman aja lah ya. Ini masih belum tuntas ya teman-teman pekerjaannya ya. Nah ini adalah oke gini. Jadi saya akan mengarah ke sana ya. Jalan lebih tinggi. Mungkin coba andres aja teman-teman. Untuk jalan di bukota ini tidak dibuat separator ya. Atau batas jalan gitu teman-teman. Kasih akan akan enak lah ya. Beluasa gitu. Tapi mungkin biar teratur ya kalau dibikin sekelator gitu ya. Atau tanah situ dibikin tanaman gitu ya. Oke. Jadi semua bus tadi itu yang di sana dia muter ya dari sini teman-teman. Dari itu ya. Nanti ada putaran. Eh dari sini bisa langsung teman-teman sekarang ya. Ini bisa langsung ya. Gini. Tapi sana ada putaran teman-teman. Saya akan lihat ya. Oh jadi muternya sana teman-teman. Agak jauhan ya. Jadi mereka muternya di sana ya. Sudah di sana. Enggak di sini. Enggak langsung teman-teman. Karena ini ada tempat menaikan juga sini teman-teman ya. Tapi untuk pelang pelangnya udah gak ada lagi ya. Nah ini bus nomor berapa. Saya gak tau ya. Oh ini gistiga ya. Nah gistiga. Jadi dia sebenarnya menaikan penumpang ke sini teman-teman. Nah ini ya. Tapi gak ada orang teman-teman bisa naik dari situ juga teman-teman ya. Tapi dia gak stop disitu. Langsung muter ya. Jadi waktu itu dia muter dari sini karena sekarang udah jadi lubangan kayak gini jadi dia gak liat disini ya. Dari sana ya. Nah itu ada putaran gitu. dekat perlintasan perlintasan apa ya kereta ya. Di sana. Jadi dia gak liat dari sini teman-teman ya. Awalnya dari sini teman-teman karena mungkin ada peninggian jalan jadi sementara gak liat dari sini ya. Oke. Sumpah Permai dan Sumpah Kemayoran ya. Kalian lihat ada jalannya. Nah ini pintu tamu ya teman-teman ya. Oke dilarang pulang teman-teman untuk menggunakan kamera atau merekam gitu ya itu. Tapi sekarang security gak ada disini ya. Oh itu posnya lah ya. Tapi mereka lagi sholat kali ini. Eh sholat. Ini jam berapa ya? Oh jam setengah lapang. Oh ini lagi main-main lagi ya. Itu lagi santai. Lagi teleponan. Ini masuk proyek kenderaan besar. Oh oke belum dicabut ya. Ini untuk masuk VIVIP dan pemain dari sini ya. Oh ini ada goreng-goreng ya. Oke. Jadi sini belum dibuatkan trotuar. sebaiknya dibuatkan trotuar ya. Jadi untuk disini belum ada desainnya gitu. Jadi katanya ini akan dibuat trotuar ya. Ini adalah proyek dari masa Anis ya teman-teman ya. Karena ada kampung Susun Bayam. kalau orang-orangnya mencurigakan gitu teman-teman saya nggak mau nyapa lah ya. Hanya ada bocah-bocah teman-teman ya. Oke. Oh sangat disayangkan itu tutup ya teman-teman ya. Untuk ininya. Nah ini masih tutup ya. Semoga ini dirapikan. Halo. Wah ini ngapain nih? Apa itu? Ini gambar. Oh nggak apa-apa lah. Itu masih tanah ya. Aman-aman. Kamu tinggal disini ya? Kampung Susun? Oh. Sekarang udah ada orangnya di apa ini di kampung Susun ini? Ada, ada orang. Oh ada ya. Waktu itu ada orang disini yang nginep ya. Oh masih itu ya teman-teman? Masih itu ya? Iya. Masih nginep ya? Oh. Masih kayak demonstrasi gitu ya? Iya. Oke lah ya. Semoga masalah mereka terserserahkan gitu lah ya. Iya bang. Oke mari saya mau ke sana dulu ya. YouTube. Fred Walker Rindo. Apa? Fred Walker Rindo. Gak aja Fred gitu ya. Pokoknya Giz gitu lah. Oke. Oke mari ya. Kasih. Nah ini ke kota ya. Mereka ke kota. Orang-orang yang di kereta ya. Oke ternyata belum selesai teman-teman permasalahannya ya. Kampung Kusun Hakami. Jadi permasalahannya belum selesai teman-teman ya. Biarkan kami masuk. Oke. Sayangnya ya untuk pihak ini berbeda teman-teman ya. Bu. Maaf bu saya mau nanya bu. Untuk pengelolaan Kampung Kusun Bayam siapa ya bu ya? Ini loh perangkat kekuatan. Oh. Pasa kekuatan. Maksudnya untuk apanya dipegang siapa dari Jakpro gitu atau Pemda gitu ya? Iya kak? Sekarang ya. Kalau kayak kamu susun Bayam ini dipegang Jakpro atau Pemda gitu ya? Oh sekarang Jakpro. Oh Jakpro ya. Oke. Nah itulah teman-teman permasalahannya. Oke makasih Pak ya. Semoga permasalahannya cepat di bersihkan. Oke. Semua orang punya hak ya. Mari bu. Jadi mereka masih disitu ya. Oke. Jadi saya coba ngomong-ngomong dan menanyakan kepada mereka ya. Jadi orang ini adalah orang terdampak tanah teman-teman ada permukiman kumu tapi sekarang sudah rapi ya. Oke. Oke. Oke kereta di lewat. Saya yang kali lewat dari sini ini berbahaya teman-teman ya. Saya pernah lewat dari sini teman-teman. Oke. Kacau ya. Ini ada perintasannya. Jadi kalau ada kereta lewat ditutup ya. Oke teman-teman. Nantinya teman-teman disana akan dibuat stasiun ya. Stasiun just ya. Stasiun ultimate-nya. Dan sana akan dibuat sementara ya. Dukat kampung bambu bagi sana. Jadi ini jalurnya seperti ini teman-teman ya. Ada satu dua dua tiga empat sana ancol ya. Tersen ancol. Jadi jaraknya sekitaran dua kilo ya. Dua kilo lebih lah kayaknya teman-teman kalau dari sana oh bukan dua kilo itu ke jis ya teman-teman ya jauhnya ya. Mungkin antara dari sana ke sana tiga kilo atau empat kilo ya. Begitu. Nanti ke sini teman-teman ke nanti di stasiun just. Nanti sebelum apa ya bisa lah teman-teman ya untuk dibuatkan ya teman-teman disana ya untuk stasiun sementara. Oh berisik banget teman-teman. Jadi biar bisa orang yang nonton sepak bola bisa langsung ya menggunakan kereta ya teman-teman ya. Oke jadi dibuatkan nanti sementara. Ini adalah proyek tol ya. Harbol tol. Tol Peraguhan Nah ini jalan tol proyek pembangunan jalan tol Ancol Timur ya dulu telepated. Jadi nanti akan dibuat lain teman-teman. Kita lihat untuk perkembangannya sudah pesat banget ya. Oke mantap ya. Ada proyek gitu. Tapi kita tidak akan menyorot lama-lama karena kita belum punya juga. Kan ada bompah air ya. Oke ini bahaya teman-teman ya. Oke saya akan coba jalan disini teman-teman. Kita hati-hati ya. Oh ada juga orang yang lawan arah ya. Saya ingin ini kenapa dipukin ke gini teman-teman. Aturannya ini ditaruh disini ya biar orang bisa jalan kaki gitu ya. Nah ini lawan arah ini lawan arah ya teman-teman. Oke ini ada alat butuh panjang teman-teman. Oke ada orang yang lawan arah juga. Cukup berani lah ya menggunakan kendaraan pribadi. Oke oke Pak jalan aja pak. Saya mau ke kampung kampung itu kampung bambu. Pak bang kalau mau kampung bambu untuk tolong kameranya jalan-jalan di sini tak apa gak di mana wartawan ya? Bukan. Saya youtuber aja pak gitu. Itu jalan aja pak gitu pak. Ya. Maksudnya abang youtuber ya youtuber. Kalau santinya abang mau lewat kampung bambu makanya jadi sorry gitu pak ya. Oke tapi takutnya ada yang melihat kopinya nabang terus nanti mereka menggunakan oh ini reaktifasi ini nah oh gitu tapi kalau saya lihat bagus sih gitu ya? Bukan ini kan masalah bagus sih banget ada aja orang yang manfaatkan sebuah-sebuah oke lah pak ya takutnya dibilang mankaran gitu ya nah itu dia pak oke lah pak tapi kan dia bisa memberikan berita yang gak jelas oke tapi kalau saya lihat sini lebih cepat loh pengerjanya gitu oke lah pak ya saya dari Karamajati gitu oke lah pak jadi saya gak boleh merekam gitu ya dari sini pak oke baik lah pak saya matikan sini oke terima kasih pak oke oke saya mulai disini teman-teman ya nah untuk di sebelah tanah itu masih ada permukiman ya semi permanen lah ya bisa dibilang ya teman-teman juga enak dipandang ya tapi untuk permukiman komusik kita disini sudah gak ada lagi ya sudah dibongkar untuk pengerjaan dari proyek tol ini jadi kenapa teman-teman saya tidak nge-vlog dari sana karena situ lagi ada proyek ya saya gak boleh gak dibolehkan untuk merekam ya itu karena disini teman-teman apa ditutup jadi saya videokan loh ya nah ini ini tol ya oke keren jadi kendaraan sini kenceng-kenceng juga teman-teman ya kenceng-kenceng kayak gini jadi tadi saya dikira sepertinya apa teman-teman wartawan ya oke cuma saya ngomong disini karena suaranya berisik ya pasti kayak sorot ya oke cantik banget teman-teman teman-teman nanti saya biar jangan jalan-jalan jalan lagi jalan kaki saya menggunakan kendaraan angkot aja lah ya biar aman teman-teman sebenarnya saya bukan apa ya bukan capek jalan tapi karena ya situasinya masih ada proyek jadi saya lebih baik jaga situ saya oke gak bisa lewat ya lagi ada proyek apa gini kebetulan gini tanah ada seperti tapi gak bisa masuk teman-teman kita akan coba ada tanah ya oke yang pasti teman-teman saya tadi lupa untuk ya udah mau dilihat juga teman-teman sama apa sepertinya jadi ini jalan Marta Dinata ya jadi untuk ini bagian dari Tantuk Priok tanah pademangan ya jamatan pademangan ini Tantuk Priok oke oke tapi dikebaran semua itu mungkin gak bisa duduk terpasti yang ada becek itu oke sana ada celah gigi ya apakah kita bisa masuk oke ini ada kontainer-kontainer bahaya ya oke disini ada artinya dipindah-pindah untuk apa itu nah ini harbor road 2 ya nah sedang ada pekerjaan proyek install harbor road 2 ya oke oke gak bisa teman-teman untuk kayak kat sini jadi saya tutup sini tutupnya jadi bye sampai jumpa oke ini sudah lewat mula ya teman-teman untuk angkut itu ya aku harusnya naik ya jadi tutup jadi saya gak bisa banyak-banyak ya jadi saya tutup sini jadi bye sampai jumpa oke ada kendara ini bahaya ya jadi tempat yang tadi di bawah layang sana teman-teman di tempat sana lah teman-teman yang lagi untuk apa ya untuk stasiun di sementara dan juga rumah-rumah kungu sudah bersih ya tadi teman-teman gak ada lagi sekitar disitu jadi saya akan naik angkut ya karena disini lagi ada proyek membahayakan teman-teman jadi kita naik angkut disini ya oke jadi sampai jumpa aja bye sampai jumpa selamat menikmati